Setelah John Rambo semakin leles, tua dan kini sudah pensiun, pemerintah Amerika pada tahun 1996 membuat Project Adam bertujuan menciptakan Rambo-Rambo baru yang lebih kuat, gagah perkasa, urat kawat tulang besi, kulit baja dengan muka tembok. Tentara-tentara baru itu dilatih sejak dari mereka lahir supaya menjadi tentara yang tidak hanya tangguh secara fisik tapi juga cerdas. Dengan disiplin ketat mereka didoktrin tidak mengenal rasa sakit, menghilangkan belas kasih, menghapus rasa kemanusiaan, dan membuang jauh rasa takut. Karena menurut Pak Pelati, semua itu adalah titik lemah yang berakibat pada kegagalan misi dan kematian. Bahkan, sekedar berbicara pun tidak diperbolehkan kalau tidak diperintah. Dan inilah. Di antara anak-anak tersebut ada sebagian yang tidak mampu menjalani beratnya latihan. Dan karena tidak mau rugi, hukumannya adalah. Namun begitu, ada satu anak yang memiliki kemampuan menonjol tidak hanya dianugrahi fisik yang gagah perkasa. Ia pun diberkahi otak cerdas di atas rata-rata dan anak tersebut adalah Ton. Tidak pake ngen. Di usia ke-17 tahun, Ton resmi menjadi prajurit dan selama menjadi serdadu, ia tak pernah melewatkan satupun pertempuran. Bahkan, ketika umat manusia semakin memenuhi bumi lalu memperluas koloninya ke luar angkasa, Ton bersama balat-balatnya juga bertempur di bulan, membasmi separatis yang mengganggu ketentraman. Nini Ante. Kini di usianya yang ke-50, Ton bersama pasukannya memasuki masa pensiun. Yang hari itu Pak Kapten, atasannya Ton kedatangan Kolonel Mekom, pimpinan Projek Adam yang baru. Pak Mekom membawa prajurit muda yang lebih kuat, lebih sangar, lebih galak, hasil rekayasa genetik. Yang katanya, kemampuan mereka satu level di atas Ton dan kawan-kawannya. Pak Kapten yang tak begitu saja percaya omongannya Mekom dan tahu betul kelebihan pasukannya menantang kemampuan para tentara yang baru dilantik tersebut. Dan Kolonel Mekom tidak ngawadul. Dari ketahanan fisik hingga kemahiran menembak, prajurit baru Pak Mekom nilainya nyaris sempurna. Bahkan, saat adu lari prajurit baru bernama Kane mampu menyusul dan melewati Todd meskipun ia tertinggal 20 menit tanpa renghap ranyung sama sekali. Pak Kapten yang masih belum mau mengakui kehebatan tentara baru itu pun meminta tes terakhir yang mana Todd akan adu otot dengan Kane di atas rantai-rantai yang tergantung. Tapi Mekom yang sombong, angkuh, ria, ujung, iri, dengki, hasut, dan takabur menganggap pertarungan akan seimbang jika Kane melawan 3 orang sekaligus. Dan hasilnya adalah... Tiga prajurit generasi pertama tumbang termasuk Todd. Lalu ketiganya tanpa ada rasa hormat padahal sudah banyak berjasa, dibuang ke sebuah planet antah-berantah bernama Arkadia yang menjadi tempat pembuangan sampah. Singkat cerita Todd yang masih hidup karena memang harus hidup dan gak lucu. Pemeran utama ujuk-ujuk mati di awal film, terbangun serta terkejut kedua rekannya tewas ditumpukan sampah di planet yang ia yakini tak berpenghuni dan gak akan ada warung kopi. Namun dugaannya salah setelah ia memasuki sebuah perkampungan yang dihuni bangsa manusia. Tapi karena terlalu capek berjalan jauh dan ditabrak badai pasir, ia pun lemah, letih, lesu, lungsek, dan leles akhirnya pingsan di gerbang kampung tersebut. Terima kasih telah menonton! Setelah bapak-bapak yang meronda tidak melihat pendaratan pesawat. Dan karena di kampung ini tidak ada puskesmas, istri maseh yang seorang paraji dengan sukarela merawat Todd sampai sembuh. Singkat cerita Todd kini sudah pulih dan sedang mamayu barang dahar. Tapi seorang warga yang masih seujon dengan keberadaan Todd di kampungnya dengan polontong bertanya, bagaimana kisah nak bisa terdampar di planet kami? Todd yang sedang asik ngehuap itu pun menjelaskan jika dia telah dipensiunkan paksa dan diganti prajurit yang lebih baru tanpa uang pensiun. Beberapa waktu kemudian Sandra, istrinya maseh mengisahkan jika awalnya mereka pindah dari bumi untuk merantau ke planet baru bernama Bulan Trinity. Namun apalah mengudik kata pesawat yang mereka tumpangi kecelakaan dan mendarat darurat di Arkadia. Lalu karena sudah putus asa menunggu bantuan yang tak kunjung datang, mereka akhirnya membangun perkampungan yang gemah ripah, damai sentosa. Sambil mendengarkan cerita Sandra, Todd yang belum pernah bobo-bobohan itu pun terpesona dengan Sandra, yang lalu istrinya maseh itu pun mengajak Todd bersosialisasi dengan masyarakat dan mengajari tata cara bercocok tanam yang baik dan benar dalam artian sebenarnya. Sandra melanjutkan, jika di Arkadia banyak ular berbisak dan anaknya yang bernama Nathan pernah dipacok hingga sakit berbulan-bulan dan hingga saat ini ia tak mampu berbicara. Beberapa hari kemudian para bapak-bapak mengajak Todd kerja bakti memulung barang bekas. Lalu tiba-tiba mereka dihantam badai hingga seorang di antara mereka nyaris tewas masuk penggilingan. Namun beruntung, Todd yang kini sudah jag-jag seutuhnya menyelamatkan si bapak yang hampir jadi kelapa parut. Malam harinya Todd yang sedang menjaga kebugaran, tiba-tiba ingatan kelama sama-masa perang kembali terbayang-bayang di matanya. Lalu si bapak yang tadi siang ia selamatkan mendatangi ingin mengucapkan terima kasih dengan memberikan shawl. Akan tetapi, tanpa diduga Todd pun rewas hingga menyerang si bapak hingga nyaris almarhum. Kejadian tersebut disaksikan banyak warga termasuk ibu Kades. Dan yang membuat Massey berubah pikiran terhadap Todd adalah ketika ia tidak membunuh ular yang akan memacok Nathan. Di tempat berbeda, Mekom memerintahkan Pak Kapten mengarahkan pesawat ke planet Arkadia karena mendapat perintah untuk memasang alat pengawas di planet tersebut. Yang tanpa mereka ketahui, di Arkadia lah Todd mereka buang. Keesokan harinya warga dan ibu Kades mengadakan rapat membahas pengusiran sersan Todd yang alasannya adalah Todd sebenarnya orang bayi. Hanya saja karena masa lalu sebagai seorang prajurit membuatnya susah untuk bermasyarakat dengan warga kampung. Yang pada akhirnya, dengan berat hati ia pun dipaksa meninggalkan warga kampung Arkadia. Singkat cerita Todd yang sudah diusir mulai merenungi nasibnya. Lalu karena terbawa suasana, perasaannya sebagai manusia pun mulai tumbuh dengan nyurucutnya air mata. Sementara itu di kamar Massey, seekor ular nyaris memacok suami Sandra. Akan tetapi, si ular itu keburu ditarik dan digeprek Nathan. Massey yang melihatnya mulai tegena ht dan guragiru menyusul Todd untuk meminta maaf sudah mengusirnya. Karena jika tanpa Todd yang sudah melatih Nathan, saat ini mungkin Massey bergelar almarhum. Singkat cerita lagi Massey berhasil menemukan Todd yang sedang siduru sambil inksirik-ingsirikan. Lalu sebagai sekdes, ia mewakili warga kampung Arkadia menyampaikan permohonan maaf karena sudah mengusirnya. Hingga di tengah obrolan itu sebuah pesawat militer mendarat di planet Arkadia yang kemudian menurunkan kendaraan-kendaraan tempurnya. Ternyata itu adalah pesawatnya Mekom yang akan memasang alat memantau di planet Arkadia. Selain itu, Mekom juga memerintahkan pasukan barunya untuk berlatih perang yang jika bertemu penduduk Arkadia diwajibkan untuk menembaki mereka. Walaupun perintah itu sempat didebat Pak Kapten yang menurutnya tak pantas prajurit bersenjata lengkap menembaki warga biasa. Akan tetapi, karena Mekom yang pegang komando, perintah itu jalan terus. Pasukan pendarat yang kebetulan dipimpin Kane melihat pergerakan dua orang di radarnya dan tanpa ampun keduanya dihadiahi kroket. Kedua orang tersebut tak lain adalah Todd dan Masek. Yang sangat disayangkan, Masek harus terluka parah terkena ledakan kroket tersebut. Di saat Sakratul maut, Masek berwasiat untuk menjaga Nathan dan Sandra serta melindungi warga kampung Arkadia. Yang lalu, Masek pun wapat. Pasukan yang katanya super menurut Mekom itu pun bergerak menuju perkampungan. Yang tentu saja membuat para warga galempur. Ibu Kades kemudian berniat melakukan perundingan atau musyawarah secara kekeluargaan. Namun tanpa beliau duga, tanpa ampun Ibu Kades diledakan dengan kroket. Yang padahal beliau hanya wanita sepuh tak bersenjata. Pak Kapten yang menganggap tindakan Mekom terlalu kali lewihi memintanya untuk menarik pasukan karena hanya menghadapi perlawanan dari warga kampung tidak bersenjata. Dipikir ada benarnya, usulan Pak Kapten itu dilanjutkan dengan memerintahkan Kane menurunkan tiga orang tentara saja untuk membasmi warga kampung planet Arkadia. Sementara untuk tentara seangkatan ton, sebelum pensiun mereka diberikan tugas terakhir memasang alat pemantau. Tiga orang serdadu yang diutus membantai warga itu pun berpencar. Tapi tanpa mereka sadari, senior mereka yang dibuang paksa datang lalu membantu masyarakat Arkadia yang telah menampungnya dengan mengalahkan tiga prajurit suruhan Kolonel Mekom. Setelah ketiganya Keok lewat radio Todd mengirim suara geraman sebagai pesan bahwa Mekom beserta pasukannya salah pilih lawan dan sudah masuk kandang singa. Mendengar suara geraman, Mekom menyusun rencana baru karena diyakini jika di kampung ini ada setidaknya satu renggu pasukan terlatih yang oleh sebab itu, maka dikirimlah semua tentara baru generasi kedua. Sementara itu saat Todd sedang mengumpulkan senjata rampasan, Sandra bertanya tentang keberadaan Maseh. Akan tetapi, Todd tidak bercerita apapun karena Sandra sudah pasti paham jika Maseh sudah wafat. Dan meminta Sandra bersembunyi karena menurutnya sementara lagi akan banyak pasukan menyerang perkampungan. Singkat cerita apa yang Todd sampaikan pun terjadi, pasukan Mekom datang berkekuatan penuh menyerang warga yang hampir tak ada perlawanan. Akan tetapi, dengan pengalaman bertempur dan kecerdasannya serta taktik geriliak yang ia kuasai, menghabisi semua tentara-tentara yang telah membuatnya dipensiunkan paksa. Kini tinggallah Kane beserta anggotanya masih membombardir perkampungan. Karena menurut mereka, ada satu regu tentara terlatih. Padahal, di antara sekian warga hanya Todd seorang berkemampuan militer. Hingga tindakan Kane dan kawan-kawannya membuat beberapa warga meninggal dunia. Dari radar, Kane melihat sebuah kendaraan tempur mendekat ke arahnya. Lalu ia pun memerintahkan si pengemudi kendaraan berputar arah dan menghancurkan perkampungan. Eh dan tiba-tiba... Ternyata pengemudi kendaraan tempur itu tak lain sersantot. Lalu ia menggaskan kendaraannya hingga melumat semua serdadu yang menghalanginya. Kemudian menabrakan kendaraan tempurnya ke rampur yang disupiri Kane. Karena komunikasi terputus dan diyakini jika Kane sudah is dead, Pak Kapten lalu meledek mekom karena hanya mengandalkan pasukan berkekuatan otot tapi kurang pintar. Yang pada akhirnya mereka semua tewas sia-sia. Tapi karena kesombongannya, bukannya tobat si mekom itu pun malah memerintahkan pasukan generasi pertama memasang bom penghancur berkekuatan sangat besar untuk meledakan planet Arkadia. Di lain tempat, Kane yang terluka dengan petak P3K-nya menyuntikkan peredahan nyeri otot dan nyeri sendi hingga kemudian ia pun sehat kembali. Eh dan tiba-tiba... Pertarungan dua prajurit dari generasi berbeda itu pun berlangsung seru dan menegangkan. Thor yang kalah dalam kelincahan dan kekuatan otot berkali-kali nyungkruk dihajar Kane. Namun demikian, dengan kecerdasannya Todd mampu mengelabui Kane dan berhasil melumpuhkan bahkan membuat Kane wassalam saat itu juga. Singkat cerita, Todd bertemu dengan kawan-kawan satu angkatannya saat mereka sedang memasang bom yang diperintahkan mekom. Sementara itu mekom yang ingin segera cabut dari Arkadia memerintahkan pak kapten segera tancap gas dan meninggalkan pasukan yang sedang memasang bom. Namun pak kapten yang sudah gedeg dengan tingkat si mekom menolak perintah meninggalkan pasukan yang sudah bertempur bersamanya. Eh dan tiba-tiba... Mekom lalu memerintahkan ajudannya segera menerbangkan pesawat. Tapi belum juga menyalakan mesin, tiba-tiba Todd beserta pasukannya datang menangkap mereka. Yang ternyata, dari sikap galak, culah, sombong, angkuh, ria, ujub, dengki, dan tak kabur, ternyata si mekom ngompol di celana saking takutnya melihat tentara generasi pertama pimpinan sersantot berbanding terbalik dengan sikapnya yang saya sebutkan tadi. Beserta kedua ajudannya, kini berbalik mekom yang dibuang keluar pesawat. Padahal, sebentar lagi bom penghancur planet akan segera meledak. Eh dan tiba-tiba... Sementara itu, Todd beserta pasukannya berhasil selamat dan menyelamatkan sisa-sisa warga kampung yang mendiami planet Arkadia. Todd menunjuk tujuan mereka, yaitu bulan Trinity, tempat yang menjadi tujuan awal warga kampung Arkadia. Kesimpulan saya dari film ini adalah, jangan suka calutak dengan orang yang lebih tua atau senior. Boleh jadi mereka kalah dalam adu otot, tapi dari pengalaman dan kecerdasan, kita harus banyak belajar dari mereka. Sekian dulu videonya, serta jangan lupa dukung terus channel This Film dengan men-share, like, dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan, tetap sehat, dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!